Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan mencoba memberikan sedikit informasi tentang alpukat jumbo dari negeri kangguru. Alpukat apakah itu? Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar kami terus bersemangat memberikan tips dan info menarik seputar berkebun. Afuzila adalah nama sebuah alpukat raksasa yang berasal dari Afrika Selatan. Pada awalnya, varietas alpukat ini dinamakan postofis, yang merupakan varietas alpukat lokal yang ditemukan di tengah hutan belantara di Afrika Selatan. Pohon induk alpukat ini ditemukan di sekitar Mojajis Kluf Limpopo oleh seorang petani dari Johannesburg, yang kemudian dikembang biakan di bawah lisensi West Valley Fruit selaku pemegang hak penangkaran di Park Town Afrika Selatan. Alpukat ini merupakan alpukat yang tumbuh liar di hutan, persilangan alami dari pohon alpukat India Barat dan Guatemala yang ditanam secara komersial di Afrika Selatan untuk ekspor. Jadi, afuzila bukan alpukat yang dimodifikasi secara genetik, dan belum diperlakukan dengan bahan kimia peningkat pertumbuhan, meskipun ukurannya berbeda dengan jenis-jenis lain. Alpukat ini mulai dikenal di Australia dengan nama afuzila, yang merupakan merk dagang alpukat raksasa milik toko buah tropis terkemuka, yaitu Mercer Mooney di Perth. Kamerun pernah, selaku manajer Mercer Mooney, mengatakan, they are known as afuzila due to Godzilla-like proportions. Bahwasanya dinamakan afuzila karena alpukat ini memiliki proporsi seperti Godzilla. Berat rata-rata alpukat ini adalah 1,2 sampai 1,8 kilogram per biji. Alpukat ini ditanam oleh David Groove di Bungundara di Queensland Tengah, seorang pemilik perkebunan Groves Ground Tropical Fruit di Australia. Di kebunnya, dia menanam lebih dari 2.000 pohon alpukat, namun pada 2014 dia hanya menanam 400 pohon saja untuk jenis afuzila. Hal ini dikarenakan keterbatasan bibit pada waktu itu, dan mulai panen pada pertengahan 2018 lalu, yang merupakan hasil dari beberapa pohon saja, sehingga tidak mencukupi kebutuhan konsumen. Kepada Tom Elliot, David mengatakan, buah-buah alpukat raksasa ini dijual di Sydney, Adelaide, dan Perth, dengan kisaran harga 12 dolar Australia atau sekitar 130 ribu rupiah. Namun sekarang, perlahan-lahan menjadi lebih populer dan akan segera tersedia di Victoria, juga kota-kota lain. David Groove, yang merupakan satu-satunya pemasok alpukat afuzila, mengatakan kepada Tom Elliot saat 2 wawancara, bahwa variatas alpukat seukuran sebesar kepala manusia ini memiliki banyak kelebihan. Meskipun ukurannya 4-5 kali lebih besar, tetapi rasa buahnya mirip dengan alpukat yang berukuran biasa. Tidak ada rasa hambar atau berkurang, malah afuzila ini lebih sedikit lembut dan lebih enak. Hal ini sudah dipastikan oleh David Groove, jauh hari sebelum mengebunkan dalam skala besar-besaran. Sejak beredarnya foto buah alpukat afuzila di beberapa media sosial, banyak masyarakat Indonesia yang berburu bibitnya. Karena ukurannya yang memang begitu besar, banyak yang ingin menanam sekedar di halaman rumah, maupun untuk dikebunkan dalam skala luas. Kabar baiknya, saat ini sudah banyak bibit alpukat afuzila yang beredar di Indonesia. Terkait harga yang masih cukup mahal, masih sangat wajar, karena masih tergolong baru di Indonesia. Dan untuk mendatangkannya pun butuh biaya yang tidak sedikit. Demikian informasi yang dapat kami berikan, dan jangan paksakan untuk like jika video ini sama sekali tidak bermanfaat bagi Anda. Sekian, mari berkebun dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!